Halo Mopal, balik lagi sama aku Andini. Apa kabar nih? Semoga sehat terus ya. Happy banget bisa ketemu kalian lagi. Tentunya aku bakal kasih tau kalian tempat-tempat yang harus banget kalian kunjungi. Membahas kekayaan alam yang terdapat di Indonesia memang tak ada habisnya. Indonesia memang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Sehingga banyak tempat wisata yang memiliki keunikan serta keindahan tersendiri. Sekarang aku mau kasih tau tentang salah satu pulau cantik yang sudah terkenal di kalangan mancanegara. Yaitu Pulau Derawan. Pulau ini terdapat sejumlah objek wisata bahari yang menawan. Salah satunya taman bawah laut yang diminati wisatawan mancanegara. Terutama para penyelam kelas dunia. Terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur memiliki persona yang luar biasa cantiknya. Hingga dijuluki sebagai Nirwana Tropis di Kalimantan Timur. Aktifitas utama yang dapat memopal lakukan di Kepulauan Derawan adalah snorkeling, diving, berenang, dan juga bermalam di pinggir pantai. Asik banget kan? Terdapat beberapa spot snorkeling yang terkenal di Kepulauan Derawan. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri memopal. Salah satunya daya tarik wisata di Kepulauan Derawan yaitu penginapan-penginapannya yang berada di atas permukaan laut, di tepi pantai pastinya. Tentunya bermalam di salah satu penginapan ini akan memberikanmu pengalaman tersendiri saat liburan ke Kepulauan Derawan ini. Selain itu, masih banyak aktivitas serta tempat wisata yang dapat mengopal lakukan selama berlibur ke Kepulauan Derawan ini. Berikut beberapa tempat wisata yang dapat mengopal kunjungi ketika berada di Kepulauan Nirwana Tropis ini. Yang pertama, Pulau Kakaban adalah sebuah danau cantik dan eksotis yang dipenuhi oleh ubur-ubur, dapat ditemukan di sini. Pulau Kakaban menjadi pulau satu-satunya di Indonesia yang memiliki danau di tengahnya, menjadi salah satu dari tiga pulau di Indonesia yang merupakan habitat ubur-ubur. Memiliki luas mencapai 774,2 hektare, Pulau Kakaban memberikan kesan eksotis dan kekaguman bila menginjakan kaki di danau ini. Keindahan pepohonan hijau yang mengelilingi danau berpadu dengan keindahan keanekaragaman biota bawa laut, tentu akan membuat siapapun yang menunjungi tempat ini terkagum-kagum mengopal. Wuhuu! Gua yang terletak sekitar puluhan meter dari bibir pantai utara Pulau Maratua memiliki air berwarna biru jernih bagaikan kaca. Kesan pertama yang mungkin kalian akan rasakan ketika melihat penampakan gua ini adalah aura mistis yang membuat merinding. Tapi tenang aja, kalian harus memberanikan diri untuk turun dan menyelami airnya yang jernih itu. Pasti kalau udah nyebur, gak ada lagi tuh rasa takut. Jika kalian berniat untuk memasuki gua berair payau ini, terdapat dua cara mengopal. Yaitu, loncat terjun langsung dari atas gua atau masuk dari mulut gua yang setengahnya sudah tertutupi air. Apabila ingin mengunjungi gua haji manggu, datanglah pada siang hari. Karena pada saat itu, cahaya matahari akan masuk menyinari gua dan bahkan menembus hingga ke bagian dalam gua. Penampakan airnya pun akan terlihat lebih biru jika dibandingkan datang pada saat sore hari memopal, ketika matahari sudah hampir tenggelam. Salah satu tempat wisata yang sayang banget untuk dilewatkan adalah Danau Labuan Cermin. Terletak di desa Labuan Kelambu, di kecamatan Biduk-Biduk Kalimantan Timur, Danau Labuan Cermin memiliki air yang sangat jernih bak cermin. Saking jernihnya air di danau ini, momopal bisa melihat dasar danau tanpa menyelam. Terdapat keunikan yang hanya dimiliki danau cantik ini momopal, yakni Danau Labuan Cermin yang memiliki dua rasa, rasa asin dan rasa tawar. Tak jarang juga orang menyebut Danau Labuan Cermin ini dengan panggilan Danau Dua Rasa. Aktivitas yang dapat momopal lakukan selama di Danau Labuan Cermin adalah berenang, snorkeling, dan diving. Pemandangan yang terdapat di sekitar danau sangat menenangkan momopal. Dikelilingi pepohonan rimbun yang membuat suasana sangat teduh, sehingga sangat tepat dijadikan tujuan wisata untuk hiling atau menenangkan diri. Selanjutnya, Pulau Maratua yang disebut-sebut sebagai pulau yang memiliki kemiripan dengan Pulau Derawan. Sebuah pulau kecil yang berada di selatan Pulau Tarakan dan berada di lautan Sulawesi ini memiliki pesona keindahan yang pastinya dapat membuat momopal terkagum-kagum. Pertama kali menginjakan kaki di Pulau Maratua, momopal dapat merasakan suasana yang sangat alami. Air laut yang biru, jernih, gelombang yang tenang, dan semilir angin pantai yang tidak terlalu besar. Aktivitas wajib yang dapat momopal lakukan adalah diving. Pulau Maratua memiliki pesona bau laut yang luar biasa indahnya. Menyelam ke dalam laut Pulau Maratua, momopal akan menemukan keaneka ragaman hayati laut yang tinggi seperti terubu karang, hutan mangrove, padang lamun ikan hias, dan gugusan karang yang indah. Bahkan, keindahan yang dimiliki Maratua disebut-sebut sebagai sayangan kuat Raja Ampat. Pulau Sangalaki ini terkenal dengan keindahan taman bawah lautnya, dan juga pulau ini terkenal menjadi salah satu habitat penyu yang paling baik di dunia. Karena pulau ini menjadi habitat para penyu yang hampir punah seperti penyu hijau dan penyu sisik. Kondisi alam di Pulau Sangalaki ini masih terjaga dengan baik momopal. Berbagai satwa liar di antara ketam kelapa, biawak, elang bondol, burung gosong, sampai burung kuntul karang dan burung laut lainnya masih bisa dilihat dengan mudah. Pasir pantai di pulau ini sangat putih, bersih, dan halus. Pantai yang tenang dan garis pantai yang landai menambah kenyamanan saat berenang atau bermain air di sini momopal. Selain itu, pulau ini menjadi lokasi utama bagi para penyu hijau di Asia Tenggara untuk bertelur. Dari data yang ada, setiap tahunnya total ada lebih dari 3.700 penyu yang singgah ke pulau ini hanya untuk bertelur momopal. Dan yang terakhir, nggak boleh dilewatkan saat singgah di Pulau Darawan, yaitu mencicipi beragam kuliner khas Darawan. Hmm, apa aja ya? Beragam olahan seafood unik tersiri di sini momopal. Contohnya seperti tehe-tehe, yaitu olahan ketan yang dimasak bersama santan dan pandan menggunakan cangkang landak laut. Selain tehe-tehe, masih ada kima-kima, yaitu kerang laut yang diasinkan dan dikirimkan. Kalian juga jangan sampai melatih buah elai, yang merupakan buah khas Kepulauan Darawan. Memiliki bentuk menyepayai durian, buah elai memiliki cita rasa unik yang khas. Waktu terbaik mengunjungi ke Pulauan Darawan, Maret hingga Oktober. Karena memasuki akhir Oktober biasanya sering turun hujan. Dan juga, terdapat dua rute untuk sampai ke Pulau Darawan. Yaitu rute pertama ke Pulau Darawan via Tarakan, dan juga rute kedua ke Pulau Darawan via Berau. Gimana Momopal? Asik banget kan? Jadi jangan lupa ya buat masukin ke daftar wishlist kalian. Oh iya, yang belum nonton Momo Info sebelumnya, bisa langsung klik linknya di sini ya. Semoga Momo Info dari aku bermanfaat. Stay healthy and stay happy. Aku Andini pamit, bye!